Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Matematika Teknik Kimia II, sekarang di week 9. Oke, untuk di week 9 ini, kita akan belajar tentang metode numerik untuk interpolasi dan ekstrapolasi. Jadi, mahasiswa teknik kimia ini biasanya mencari suatu nilai, suatu nilai dari tabel. Nilai-nil tersebut itu seperti yang ada di steam tabel, enthalpy tabel. Kadang kita mencari data pressure atau temperature yang ada di steam tabel. Kalau misalnya pressure-nya sekian, maka temperature steam itu berapa? Atau kita juga terkadang mencari enthalpy. enthalpy ketika kita mau memprediksi latent heat dari suatu steam, kita butuh enthalpy vapor sama enthalpy liquid dari steam tersebut. Itu biasanya ada di steam tabel. Tapi, terkadang ketika kita lihat steam tabel, suhu yang ada di steam tabel itu sudah saklak seperti itu. Suhunya seperti itu. Yang kita butuhkan itu ternyata nggak ada di situ. Maka saat itulah kita butuh yang namanya interpolasi atau ekstrapolasi. Ini contohnya ketika kita memiliki suatu tabel. Suatu tabel. Kalau misalnya kita tidak menginterpolasi atau menginterpolasi, sebetulnya kita juga bisa mencari suatu nilai dari yang ingin kita cari. Jadi, misal ini ada tabel, di mana tabel ini ada X. X itu biasanya sesuatu yang value yang kita inginkan atau itu adalah reference value-nya. Jadi, di sini ada 1, 2,7, 3,2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada nilai Y. Nilai Y atau bisa juga dituliskan dalam bentuk nilai fungsi X. Fungsi X itu adalah hasil dari hasil dari si X-nya yang sudah dimasukkan dalam fungsi X ini hasil perhitungannya. Jadi, ada 14, 17,8, dan seterusnya. Dan di dalam tabel ini terdapat persamaan seperti ini. Maka dari sini, ketika kita masukkan X-nya, X-nya 1, itu Y-nya itu bisa didapatkan 14,0. Nah, kalau misalnya kita pengen cari yang X sama dengan 4, maka sebenarnya kita bisa cari dari sini persamaan ini, karena kita sudah tahu persamaannya. Nah, tapi persamaan ini kan nggak tahu konstantannya berapa ya, A, B, C, D-nya berapa. Maka dari tabel-tabel yang ada ini, data-data yang ada, kita bisa memprediksi A, B, C, D-nya terlebih dahulu. Pakai metode langsung atau tak langsung seperti di UTS kemarin. Nah, terus dari sini, ketika kita sudah punya persamaannya, Y sama dengan A, X, pangkat 3, plus B, X, kwadrat, plus C, X, plus D, maka di sini kita bisa ambil 4 data, karena di sini ada 4 konstanta yang kita nggak tahu. Jadi di sini kita ambil 4 data dari tabel, maka nanti akan ketemu A-nya berapa, B-nya berapa, C berapa, D berapa. Nah, tapi barulah setelah itu A, B, C, D-nya kita masukkan ke sini, dan ketika kita masukkan X sama dengan 4, kita akan dapat nilai Y-nya sama dengan sekian. Tapi di sini cara ini merupakan cara yang tidak efektif dan tidak akurat. Dan di sini kita butuh yang namanya equation. Jadi untuk bisa memakai metode ini kita butuh equation. Nah, kalau di sini tabelkan nggak ada equation-nya. Berarti di situlah kita butuh yang namanya interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, interpolasi sendiri itu didefinisikan sebagai suatu tipe untuk mengestimasi suatu nilai. Di mana suatu nilai ini dicari dari suatu titik yang diantara range data yang diskret. Jadi data yang terpisah-pisah. Data yang terpisah-pisah. Kan biasanya di dalam tabel itu ada yang nggak urut ya. Ada 1, 3, terus 6, terus 10, terus ini Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, ini data ini terdiskret. Jadi terpisah-pisah. Nggak akan pinjong. Nah, dengan interpolasi kita bisa mencari atau mengestimasi nilai yang tidak ada di dalam data tersebut. Bagaimana dengan ekstrapolasi? ekstrapolasi itu adalah mencari suatu nilai dari titik di luar range ini. Jadi kalau interpolasi itu di dalam, kalau ekstrapolasi itu di luar range dari data-data tersebut. Nah, contohnya ini. Jadi ini steam tabel ya. Steam tabel interpolasi itu kita sebut interpolasi ketika kita nyari data misal kita butuh X-nya sama dengan kita butuh temperatur 12 maka dia di sekitar sini. Ini kalau hanya ada data ini maka untuk mencari 12 ini metode yang dipakai adalah interpolasi. Kalau misalnya yang kita cari T sama dengan 23 maka kita harus ekstrapolasi. Seperti itu. Nah, cara yang paling mudah untuk interpolasi yang teman-teman sudah sering kali lakukan di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya itu adalah interpolasi linier. Jadi konsep dari interpolasi linier itu di suatu data cuma diambil dua titik doang. Dua titik terus titik tersebut X0 dan X1 kemudian ini titik yang kita cari X. Jadi kita biasanya sudah tahu misal ini temperatur tadi ya temperatur 10 kemudian yang ini temperatur 15 yang kita cari itu 12. Nah, di temperatur 10 ini biasanya di data tabelnya sudah ada nilai Y-nya Y0 berapa kemudian X1-nya juga punya nilai. Nah, yang kita cari biasanya adalah nilai Y di X-nya 12. Untuk mencari nilai Y kita gunakan persamaan ini. Jadi, ini seperti ini ya persamaan linear pada saat SMA Y1-Y1 Y1-Y1 dibagi Y1-Y2 sama dengan X-X1 dibagi X1-X2. Yang bawah ini terkadang dibilangnya Y2-Y1. Kalau gitu yang X-nya juga harus X2-X1. Sama saja. Mau bentuknya seperti itu atau mau bentuknya seperti ini. Nah, interpolas linear ini contohnya untuk merefresh kembali ya. diminta untuk mencari steam pada temperatur 12. Jadi, diminta saturate pressure-nya berapa. Maka, dia letaknya di sini. Maka, ini adalah nilai X-nya. Karena 12 di antara 10 dan 15 maka ini X0 ini X1 kemudian ini Y0 ini Y1. Oke. Karena kita pakai rumus ini berarti ini X1-X2 ini Y1-Y2. Nah, kita masukkan Y itu adalah nilai yang kita cari. Y-nya berapa? Ini yang kita cari. Kemudian dimasukkan Y1 dibagi Y1-Y2 sama dengan X-X1 dibagi X1-X2. Dari sini kita hitung-hitung-hitung ternyata ketemunya saturated pressure-nya 1,4 kilopascal. Nah, ini interpolasi linear itu memang sering dipakai dan ini adalah cara yang paling simpel tapi dia memiliki kekurangan karena namanya juga interpolasi linear maka dia itu menganggap dua titik itu bersikap linear. Sometimes kalau misalnya dua titik yang kita cari itu seperti ini itu dia akan tetap menganggap ini linear jadi nilainya akan di sini padahal nilai aslinya di sini nilai X-nya jadi untuk interpolasi linear itu sebenarnya kurang cocok untuk dipakai data yang tidak linear datanya kan diskret bisa saja bentuknya seperti ini kalau linear maka akan dianggap seperti ini seperti itu untuk untuk mengatasi hal itu untuk yang selain tidak linear selain linear maka kita butuh metode pendekatan yang lain untuk data yang tidak linear itu biasanya mengikuti order suatu polinomial ke N jadi suatu persamaan polinomial dengan order N maksudnya order N itu gimana jadi misalnya polinomial equation yang N-nya sama dengan 2 itu seperti ini X kuadrat plus X plus C ini order 2 kalau order 3 order 3 itu A-X pangkat 3 plus misalnya ini BX plus C jadi ininya pangkat 3 ini pangkat 2 nah disini order dari suatu bilangan suatu persamaan polinomial itu bisa dideteksi dari kita membuat difference table jadi kita bisa memprediksi data itu ikut persamaan polinomial beberapa nah itu kita bisa memprediksinya dari difference table atau table beda nah untuk tabel beda tabel beda ini yang membutuhkan suatu data yang X value-nya harus sama intervalnya jadi ini kita punya data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 disini kita punya X value X value-nya X1, X2, X3, X4, X5, X6 jarak antara X2 ke X1 itu namanya interval kita simbolkan dengan H dan itu antar jarak X3 ke X2 itu juga harus sama dengan H jadi misal kita punya data ini 4 terus yang ini 6 maka dalam membuat tabel beda itu harus sama intervalnya habis 4 6 ini kan selisihnya 2 maka ini 8 ini 10 12 dan seterusnya seperti itu nah biasanya untuk nilai yang kita cari itu kita punya nilai X sama nilai Y atau fungsi X nah untuk fungsi X-nya sama seperti sin tabel tadi ya ada temperatur ada pressure yang itu temperaturnya X-nya pressure-nya adalah FX-nya nah disini ketika kita pilih X1 maka FX-nya mengikuti X1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 nah the next itu kita untuk tabel beda itu artinya kita membuat selisih selisih ini untuk order 1 order 1 maka disimpulkan dengan delta FX order 2 disimpulkan dengan delta kwadrat FX order 3 disimpulkan dengan delta pangkat 3 FX order 4 disimpulkan dengan delta pangkat 4 FX nah ketika kita sudah punya nilai FX dan nilai X the next step adalah kita mencari nilai delta FX nilai delta FX-nya itu adalah F2 min F1 jadi jangan kebalik F1 min F2 tapi bawah dikurangi yang atas itu muncullah delta F1 F3 min F2 itu adalah delta F2 dan seterusnya ini berarti F6 min F5 sama dengan delta F5 terus untuk delta kwadrat FX itu sama caranya jadi ini delta F2 min delta F1 itu sama dengan delta kwadrat F1 yang terakhir delta F5 min delta F4 sama dengan ini order 3 juga seperti itu untuk mencari ini maka atas bawah atas bawah atas bawah atas jadi delta kwadrat F2 min delta kwadrat F1 sampai dapat seperti ini nah ini cara untuk membuat tabel beda nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya tabel beda order dari tabel beda itu menyatakan order dari persamaan kolinomial tersebut jadi kita buktikan ya disini kita punya suatu fungsi X itu X sama X X pangkat 3 maka ini persamaan kolinomialnya order berapa ini kolinomial equation order 3 nah di dalam tabel beda kalau misalnya si fungsi X nya itu merupakan order 3 maka nanti di dalam tabel beda nilai nilai ini itu akan konstan mari kita buktikan nah disini X X nya kita punya 0 1 2 3 4 5 6 ini kita perhatikan hanya sudah sama ya jaraknya 1 1 1 1 kemudian dari equation ini kita punya FX nya ini 0 1 8 2 7 6 4 1 2 5 6 6 nah next kita membuat tabel beda dimulai dari delta FX 1 min 0 1 8 min 1 7 kemudian sampai yang terakhir 216 min 1 2 5 9 1 selanjutnya kita hitung lagi ini 7 min 1 itu 6 dan seterusnya sampai 91 min 61 30 nah ini ketika kita sudah menghitung delta pangkat 3 FX kita dapatkan nilai deltanya sudah konstan jadi artinya ketika polinomial equation nya itu order 3 maka tabel beda pada order ketiga itu juga akan memberikan nilai yang konstan jadi disini order 3 nya akan nilainya 6666 bedanya nah sedangkan di order 4 nilainya akan 0 0 0 itu artinya memang disini FX nya mengikuti karakteristik dari polinomial order 3 nah tabel beda ini itu kita butuhkan dalam metode interpolasi untuk interpolasi supaya kita mendapatkan nilai yang lebih baik daripada interpolasi linier kita menggunakan metode Newton Gregory forward dan Newton Gregory backward NGF NGD untuk Newton Gregory forward disini merupakan approximation suatu pendekatan untuk interpolasi yang mengikuti persamaan polinomial dengan order ke N persamaannya mengikuti persamaan berikut jadi ini adalah nilai FXI X yang kita cari kita simbolkan sebagai X yang dicari itu sama dengan F0 ditambah I kali delta F0 ditambah I kali I min 1 per 2 faktorial dikali delta kwadrat F0 ditambah I kali I min 1 kali I min 2 dibagi 3 faktorial dikali delta pangkat 3 F0 nah kalau misalnya sampai order 4 ini pendekatan sampai order 3 kalau misalnya sampai order 4 gimana tinggal dilanjutkan aja jadi ini I I min 1 I min 2 I min 3 dibagi 4 faktorial delta pangkat 4 F0 dan seterusnya nah ini bisa kita tuliskan secara sederhana seperti ini F0 ditambah I delta F0 ditambah I min 1 I min 1 ini 2 delta kwadrat F0 ditambah I min 2 ini ini langkah 3 delta langkah 3 F0 dan seterusnya nah I itu apa I itu adalah nilai X yang dicari dikurangi X0 dibagi H H nya adalah ini interval kemudian X0 itu adalah data pertama kalau jadi simbolnya kita samakan yang sekarang data pertama kita sebut sebagai X0 kemudian F yang pertama itu adalah F0 nah berarti perhitungan delta F yang pertama kita sebut sebagai delta F0 delta kwadrat F0 delta pangkat 3 F0 dan delta pangkat 4 F0 ini diperoleh delta F0 diperoleh dari F1 min F0 ini delta F1 min delta F0 ini delta kwadrat F1 min delta kwadrat F0 dan seterusnya nah kalau misalnya kita butuh pendekatan sampai order ketiga maka kita butuh berapa data sebenarnya berarti kita butuh 4 data supaya kita ketemu nilai di order ketiga seperti itu jadi ini 1,2,3,4 1,2,3,4 ini kurangi ini kurangi ini kurangi ini ini jadi 4 karena sudah dikurang-kurangkan jadi 3 2,1 jadi kalau misalnya diminta untuk carilah sampai order ketiga maka maka kalian butuh 4 data kalau misalnya diminta carilah sampai order keempat berarti butuh 5 data supaya data ke delta tangkat 4 fx ini ada nilainya nah itu kalau ngf kalau ngb gimana kalau ngb itu persamaannya sn0 sn0 sorry ini fn fn ditambah i1 delta s min 1 ditambah i plus 1 2 faktorial delta kuadrat s min 2 dan seterusnya jadi caranya hampir sama kalau tadi itu ini i kali i min 1 kalau yang di sini itu i kali i plus 1 jadi kalau kita tuliskan untuk si ngb itu seperti ini fn ditambah i delta fn min 1 ditambah i i plus 1 2 faktorial kali delta kuadrat fn min 2 ditambah i kali i plus 1 kali i plus 2 dibagi 3 faktorial delta pangkat 3 fn min 3 dan seterusnya nah jadi kalau yang ngf yang dipakai itu yang atas 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 kalau yang ngb yang dipakai itu bawah 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 seperti itu untuk i nya itu beda dengan ngf kalau i nya ini x yang dicari dikurangi xn dibagi h nah ini contoh temukan nilai dari fx pada x sama dengan 0,73 dari tabel di bawah ini yang diminta adalah ngf ngb dengan order ketiga nah karena kita butuh order tiga maka kita bisa memilih empat data dari tabel ini 0,73 berada di sekitar sini maka kita bisa memilah empat data nah disini saya tentukan ini 0,4 0,6 sampai 1 karena 0,73 nya berada di tengah tengahnya oke kemudian langkahnya dalam pengerjaan ini kita perlu membuat tabel beda dulu jadi kita masukkan yang nilai x dan fx nya yang udah diketahui di tabel awal terus kita hitung delta fx nya ini kurangi ini ketemunya ini 1,03 kurangi 0,6 84 ketemunya ini oke kita muten sampai delta pangkat 3 fx karena ini adalah n dibutuhkan adalah nilai atas ini f0 delta f0 delta kwadrat f0 dan ini delta pangkat 3 f0 maka kita tinggal memasukkan ini persamaannya karena order 3 berarti cukup sampai disini ini tidak perlu kemudian kita masukkan nilai f0 nya i nya kita hitung dulu oke ini seperti ini i nya belum ketemu maka kita hitung x yang dicari adalah 0,73 maka i nya adalah x x0 dibagi h seperti ini 0,73 dikurangi 0,4 dibagi 0,2 ini incrementnya 0,2 atau intervalnya 0,2 maka disini i nya ketemu 1,65 kita masukkan aja nilai i nya disini i akhirnya kita dapat fungsi 0,73 itu sama dengan 0,893 nah sekarang untuk metode ngb gimana ngb maka yang dipakai adalah yang bawahnya data yang bawah dan kita pakai persamaan ini maka ini kalau kita tuliskan seperti yang tadi ya di slide sebelumnya i nya kita hitung sama dengan 0,73 min 1 jadi jangan lupa ya ini pakai xn bukan x0 bukan dikurangi 0,4 jadi disini i nya kita dapatkan min 1,35 maka fungsi untuk 0,75 kita masukkan ke persamaan jadi ini persamaannya tadi F0 plus i kali delta F0 plus i kali i plus 1 dibagi 2 faktorial kali delta kwadrat F0 ditambah i i plus 1 i plus 2 3 faktorial delta pangkat 3 F0 yang ini disitu kita masukkan hasil perhitungannya ketemunya 0,893 nah ini perlu kita amati 0,73 itu kan letaknya tepat di tengah antara 4 data ini sebenarnya sometimes kalau misalnya yang dicari adalah 0,53 maka yang 0,53 ini lebih mendekat ke atas sebenarnya untuk yang lebih dekat ke atas itu NGS kemungkinan akan lebih bagus dari NGB jadi NGS akan lebih bagus dengan NGB ketika nilai yang dicari itu dekat dengan data NGS kalau misalnya yang dicari adalah 0,93 maka ini kemungkinan NGB data dan NGB jadi sometimes seperti itu yang kita cari lebih dekat di atas itu kemungkinan NGB lebih bagus tapi bisa saja nilainya sama-sama bagusnya antara NGB dan NGB nilainya sama bisa seperti itu juga nah itu kan kalau misalnya pakai NGB sama NGB kita butuh increment yang sama ini interval atau increment jarak antar datanya sama ini 0,2 0,2 0,2 gimana kalau misalnya ada data yang tidak sama jaraknya dan kayak sudah datanya itu sedikit ternyata jarak-jaraknya tidak sama terus kita mau pakai metode apa untuk mencari supaya tidak interpolasi linear yang lebih akurat nah metode yang bisa disajikan adalah metode lakrangian jadi di lakrangian ini kita memakai polinomial lakrangian jadi si lakrangian ini equation-nya seperti ini persamaannya fn ini fx yang kita cari itu sama dengan x yang kita cari dikurangi x2 kali x yang kita cari dikurangi x3 dan seterusnya jadi disini kita punya nilai data x1 x2 x3 x4 x2 x3 x4 nah untuk suku pertamanya lakrangian itu kita ini sebagai reference ini juga sebagai reference jadi suku pertamanya adalah ini x yang dicari min x2 ini di skip x1 nya di skip buat reference x2 kali x yang dicari min x3 kali x yang dicari min x4 dibagi nah ini baru dia keluar sebagai reference x1 min x2 x1 min x3 x1 min x4 ini dikali f1 kemudian ini ditambah nah sekarang yang di skip yang kedua x min x1 x min x3 x min x4 dibagi x2 min x1 x2 min x3 x2 min x4 kali f2 dan seterusnya sampai yang data keempat x min x1 x min x2 x min x3 dibagi x4 min x1 kali x4 min x2 x4 min x3 kali f4 nah ini contohnya kalau pakai lakrangian itu fx carilah nilai fx dari x sama dengan 2,3 dari data berikut ini intervalnya sangat enggak sama enggak sama dan kita butuh data di sini 2,3 maka cara carinya pakai polinomial lakrangian jadi x min x1 x2 karena ini suku pertama suku 1 suku kedua ini suku ketiga suku pertama maka yang atas kita skip x1 jadi x min 1,7 ini x min x2 dikali x min x3 ini x1 min x2 x1 min x3 x3 f1 ini juga gitu yang di skip suku kedua maka yang di skip adalah x2 x min x1 x min x3 ini x2 min x1 x2 min x3 kali f2 ini suku ketiga maka yang di skip x yang ketiga x min x1 x min x1 dikali x min x2 ini harusnya 1 ya 1,1 kemudian ini x3 min x1 ini x3 min x2 kali f3 nah dari sini f2 3 itu kita bisa dapatkan 18,38 jadi dari sini kita bisa mencari interpolasi dengan metode lakrangian meskipun intervalnya enggak sama kita masih bisa interpolasi nah ini ada banyaknya suku 1,2,3 ini merupakan tampilan dari order lakrangian tersebut jadi untuk metode lakrangian itu kalau misalnya teman-teman cuma menghitung suku ke 1 aja itu sama kayak interpolasi linia jadi kalau kita gambarkan metode lakrangian kalau kita pakai suku 1 itu dia pendekatannya akan seperti ini doang lurus aja ini order 1 kalau misalnya sampai suku 2 kita hitung maka dia pendekatan pendekatan interpolasinya dia kayak gini bisa kayak gini bisa kayak gini ini order 2 terus kalau misalnya kita pakai suku ketiga maka seperti ini ini order 3 jadi dia pendekatannya seperti ini order 4 maka dia begini dan seterusnya jadi jadi banyaknya suku perhitungan ini di dalam metode lakrangian itu menunjukkan order berapa yang kita dekati order polynomial polynomial equation sampai sini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk post test dari week ini teman-teman bisa akses ke google classroom matematika teknik 2A disini saya saya sudah setting postnya adalah besok teman-teman bisa mengerjakan tapi saya akan buka saya akan buka di hari ini setelah teman-teman melihat dan teman-teman bisa langsung mengerjakan post testnya deadline-nya tetap besok post testnya silahkan dikerjakan deadline-nya besok ketika kuliah kemudian untuk yang next week itu mengenai ini ya metode untuk integral dan diferensial kita kita bikin kelompok besar jadi disini ada tim 1-22 yang sudah dibagi sebelumnya kita akan pisah-pisah sebagai tim besar tim besar ini akan mempresentasikan masing-masing materi jadi untuk week 10 itu materi yang ingin disampaikan adalah penyelesaian integral dengan metode strategi ini akan dikerjakan oleh tim besar yaitu tim 1 8 dan 15 untuk metode Simpson seperti garu itu tim 2 9 dan 16 kemudian metode Simpson 3 per 8 kru tim 3 10 dan 17 untuk materi week 11 itu penyelesaian diferensial dengan metode Tyler itu tim 4 11 dan 18 metode Euler 5 12 dan 19 metode Euler modifikasi 6 13 dan 20 ini sometimes juga mengikuti Rumputa Orde 2 bisa juga dibilang seperti itu kemudian metode Rumputa Orde 4 tim 7 14 21 dan 22 untuk penyampaian materinya ada ketentuannya jadi di konten PPT-nya itu terdapat pendahuluan pendahuluan keterkaitan metode yang mau disampaikan dengan apa yang ada di teknik kimia apa jadi misal ini keterkaitan persamaan integral dengan teknik kimia misal di dalam pendahuluan seringkali di problem teknik kimia itu di dalam reaktor terdapat persamaan atau di dalam reaktor itu terdapat perubahan A menjadi B A menjadi B itu dapat disimbolkan dengan DCA per DT itu sama dengan min KCA jadi di dalam suatu problem teknik kimia itu biasa kita jumpai persamaan diperensial nah cara menyelesaikan persamaan diperensial itu dengan metode Taylor dengan metode Euler dan seterusnya atau ada juga problem yang berkaitan dengan integral misal di dalam transfer fenomena itu biasanya kita setelah dapat nilai DZ per DX sama dengan fungsi CZ itu biasanya kita integralkan nah untuk mempermudah itu kita butuh persamaan ini butuh metode trapezoidal Simpson dan seterusnya nah setelah menjelaskan pendahuluan nggak usah banyak-banyak satu halaman cukup kemudian menjelaskan mengenai materi trapezoidal Simpson seperti Garu Taylor jadi kalau misalnya trapezoidal itu dia itu seperti apa konsepnya kemudian dia itu persamaan perhitungannya itu seperti apa gitu kemudian dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan nah untuk contoh soal dan pembahasan ini diminta tiga sampai empat soal tergantung di situ kelompok besarnya ada berapa kalau ada tiga tim kecil maka teman-teman bikin tiga contoh soal kalau ada empat tim kecil ya berarti bikin empat contoh soal dimana masing-masing contoh soal itu dikerjakan oleh masing-masing tim kecil nanti yang jelaskan juga masing-masing tim kecil tersebut oke kemudian untuk ketentuannya pembuatan konten pendahuluan dan penjelasan itu dilakukan oleh satu tim besar kemudian yang kedua contoh soal enam pembahasan sorry contoh soal dan pembahasan contoh soal dan pembahasan masing-masing tim kecil membuat satu contoh soal dan pembahasannya kemudian penjelasan dilakukan dengan taking video yang di-upload dalam YouTube berdurasi maksimum 40 menit satu video itu untuk satu tim besar jadi tim kecil nggak usah bikin sendiri-sendiri dengan pendahuluan dan penjelasan yang sama jadi pendahuluan penjelasan materi contoh soal itu jadi satu video satu video dan itu dipresentasikan oleh satu tim besarnya seperti itu kemudian ketentuan dalam membuat video ini memastikan seluruh individu ikut menyampaikan di dalam video pastikan kamera on saat menyampaikan materi batas upload paling lambat 26 Juni pukul 6 WIB dan tanggal 29 Juni kita akan diskusi dan tanya-jawab untuk mekanisme diskusi dan tanya-jawab untuk diskusi mahasiswa menyampaikan pertanyaan dan saran pada tim pemateri jadi tim yang tidak mengisi materi tersebut itu wajib menyiapkan pertanyaan dan atau saran jadi at least pertanyaan saja atau saran saja atau bisa juga kedua-duanya itu lebih bagus nah tim yang tidak memberikan materi itu menyiapkan pertanyaan itu dan ketika diskusi nanti di online meeting itu wajib menanyakan atau memberikan saran tersebut ke tim pemateri dan itu akan bergiliran jadi misal kita mengomentari tim besar pertama maka tim kedua ngasih pertanyaan atau saran terus tim ketiga ngasih pertanyaan atau saran kayak gitu sampai tim ketujuh nah terus tim besar kedua kita mulai bahas yang materi yang disampaikan tim besar kedua maka dari tim satu tim tiga tim empat dan seterusnya itu yang ngasih pertanyaan dan saran nah setelah itu setelah itu ada sesi tanya-jawab sesi tanya-jawab ini tim pemateri akan menunjuk satu kelompok besar terserah itu untuk mengetes apakah tim lain itu paham dengan apa yang dijelaskan oleh tim satu meskipun sudah ada sesi diskusi tapi ini pemateri wajib ngetes ngetes itu sudah paham belum yang disampaikan kayak gitu nah jadi mekanismenya ketika tim satu itu menunjuk menunjuk suatu tim besar itu bisa sembarang terserah tim satu mau menunjuk siapa mau menunjuk tim yang mana jadi misal tim satu menunjuk tim dua maka tim dua ini selanjutnya akan bisa tanya ke tim yang lain dilarang tanya ke tim pertama tim yang belum pernah ditanyain jadi tim dua itu bisa menunjuk tim enam untuk menjawab pertanyaan dari materi tim dua nah kemudian tim enam itu bisa menunjuk tim yang berikutnya berikutnya sampai akhirnya tim yang yang terakhir nah barulah tim yang terakhir hanya boleh menunjuk tim yang pertama karena sudah tidak tidak ada pilihan seperti itu nah di saat tunjuk-menunjuk ini itu jadi akan rata ya akan rata si si tim pertama memberi pertanyaan dan tim kedua itu menjawab dan tim berikut-berikutnya itu akan mendapat giliran menjawab dan memberi pertanyaan jawab dan ngetes oke kemudian untuk info kelasnya berkenaan dengan hal itu maka hari ini tanggal 14 tanggal 15 itu teman-teman belajar dari youtube kemudian mengerjakan post test terus kita online untuk membahas post test setelah itu tanggal 22 itu bisa diposongkan dan ini dapat kalian manfaatkan untuk teamwork teamwork untuk mengerjakan materi nah kemudian tanggal 26 itu deadline pengumpulan url videonya yang sudah di upload di youtube jadi jam 18.00 di kemudian tanggal 29 ini adalah diskusi dan tanya jawab oke sampai sini kalau ada pertanyaan silakan dikomunikasikan di grup kelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati